Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah MSDM ke-2 atau MSDM lanjutan. Kali ini kita akan membahas tentang pengantar MSDM lanjutan atau MSDM ke-2. Dan kita awali pembelajaran tentang disiplin kerja. Bicara tentang disiplin kerja tentu ini merupakan satu bagian yang penting. Tapi sebelumnya kita akan bahas pula bagaimana pembelajaran kita di semester ini. Jadi perkuliahan MSDM lanjutan atau MSDM ke-2 ini ditujukan agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman analisis yang dapat atau mampu memperdalam permasalahan-permasalahan SDM lanjutan secara kualitatif maupun kuantitatif. Serta memiliki potensi dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi, baik organisasi bisnis, perusahaan maupun organisasi non-bisnis. Selain itu juga mampu memahami dan menganalisis isu-isu dan permasalahan SDM secara profesional, komprehensif, dan terpadu. Dan mampu memplementasikan ilmu manajemen SDM ini dalam kegiatan organisasi maupun bisnis. Dalam perkuliahan ini tentunya memiliki tujuan di mana mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi tambahan dalam memahami perkembangan terbalu atau isu-isu penting dalam pengelolaan SDM baik nasional maupun internasional. Di sisi lain, pembelajaran yang akan kita dalami di semester ini adalah tentang disiplin kerja, motivasi, dan partisipasi kerja, promosi, rotasi, demosi, dan hal-hal lain yang menyangkut pemahaman tentang SDM lanjutan sampai dengan evaluasi SDM. Ini penilaiannya yang prosentase baik tugas, kuis, UTS, atau UAS. Secara prinsip kita akan mengadakan pertemuan sebanyak 16 pertemuan sekaligus UTS dan UAS. Jadi kalau kita berbicara disiplin kerja tentu tidak akan lepas dari pemahaman utama apa itu disiplin. Menurut Thomas Gordon, disiplin merupakan perilaku dan tata tertib yang sesuai dengan peraturan dan ketetapan atau perilaku yang diperoleh dari pelatihan yang dilakukan secara terus-menerus. Ada beberapa pendapat ahli tentang disiplin itu sendiri. Dimulai dari James Driver yang berbicara disiplin dikaitkan dengan kemampuan mengendalikan perilaku yang berasal dari dalam diri seseorang sesuai dengan hal-hal yang telah diatur dari luar atau norma yang sudah ada. Dari dalam negeri ada pendapat dari hasil duan, disiplin ini merupakan sikap menghormati dan menghargai suatu peraturan yang berlaku dan secara tertulis maupun tidak tertulis sanggup untuk dijalankan dan tidak akan menolak untuk menerima sanksi-sanksi apabila dia melanggar tugas dan memenang yang diberikan padanya. Pendapat lain dari Jainal, Rahman, Fatoni, lalu juga Adne Sudirjo, lalu Filifo, Siswanto, dan John Mercury. Ini berkaitan dengan disiplin yang ada hubungannya dengan kemauan atau kebebuatan seseorang dalam mematuhi seluruh peraturan yang telah terangkai dengan tujuan tertentu. Lalu bagaimana dengan disiplin kerja? Menurut Kate Davis, disiplin kerja dapat diartikan sebagai pelaksanaan manajemen untuk memperteguh berbagai pendoman-pendoman organisasi. Di sini disiplin terdiri dari penegakan disiplin preventif dan korektif. Penegakan disiplin preventif ini dikaitkan dengan satu tindakan disiplin berupa pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Contohnya dengan melalui penyeluhan, mengadakan berbagai aktivitas yang bermanfaat. Tindakan preventif ini dilakukan manusia baik secara pribadi maupun berkelompok yang dapat melindungi diri mereka dari hal-hal yang buruk yang mungkin terjadi, sebelum terjadi preventif. Lalu disiplin represif atau korektif biasa. Disiplin represif juga dipahami sebagai satu tindakan disiplin berupa pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran tersebut atau peristiwa buruk tersebut. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan setelah sesuatu terjadi. Contohnya pelanggaran. Dalam disiplin represif ini ada dua tindakan atau dua cara yang dilakukan yaitu persuasif dan kersif. Untuk tindakan persuasif, ini merupakan tindakan sebagai bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara membucuk atau juga mengarahkan individu atau masyarakat agar mau mematuhi nilai-nilai serta norma yang berlaku. Sementara tindakan kuersif ini merupakan bentuk pengendalian sosial yang bersifat keras dan tegas. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan dalam mengendalikan sosial ini adalah dengan cara kekerasan dan memberikan berbagai sanksi yang tegas. Menurut si Ngo Demejo, disiplin merupakan sikap kerelaan dan ketersediaan seseorang untuk memenuhi dan menati norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya. Sementara yang terakhir, ini pendapat dari Indah Hartatik. Di sini disebutkan bahwa disiplin kerja merupakan satu alat yang digunakan oleh pimpinan atau manajer untuk mengubah satu perilaku sebagai satu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang menati berbagai peraturan dari instansi serta norma-norma sosial yang berlaku. Akhirnya bisa ditarik kesimpulan bahwa disiplin kerja merupakan tata peraturan yang berisi norma-norma yang harus dijalankan oleh seorang karyawan dalam lingkungan kerja tentunya agar tercipta suasana yang lebih tertib dan tenteram. Dengan disiplin kerja ini dapat membantu membentuk opini masyarakat yang baik terhadap satu instansi. Jadi perusahaan yang akan dipersepsikan baik tentunya adalah perusahaan yang di dalamnya terlihat karyawan-karyawannya bersikap disiplin dalam konteks menati berbagai peraturan yang ada di dalam perusahaannya ataupun di lingkungan kerjanya yang pada akhirnya mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Dan tentunya memiliki sikap dan perilaku baik pula di mata masyarakat. Selanjutnya kita lihat bagaimana fungsi disiplin kerja ini sendiri. Pertama, untuk menata kehidupan bersama agar menjadi lebih teratur, tertata sesuai dengan peraturan yang harus ditaati. Lalu yang kedua, membangun kepribadian yang tentunya akan mempengaruhi dan membentuk sikap seseorang. Sehingga dengan demikian mampu dijalankan atau diterapkan peraturan disiplin kerja yang tinggi yang akan membuat karyawannya juga terpacu untuk hidup taat dalam peraturan. Yang ketiga, fungsi disiplin ini melatih kepribadian. Di mana karyawan harus berdisiplin sesuai dengan peraturan yang ada. Sikap menata peraturan ini akan membuat karyawan selalu disiplin dimanapun dia berada. Karena disiplin diri ini akan terbentuk dengan suatu proses yang lama dan akan menjadi wadah untuk pelatihan bagi dirinya sendiri. Selanjutnya fungsi disiplinnya juga berkaitan dengan hukuman. Setiap peraturan yang dibuat biasanya didampingi dengan hukuman atau sanksi yang akan membuat orang tersebut terikat untuk tidak melagar dan harus mematuhi peraturan. Lalu fungsi disiplin selanjutnya menciptakan lingkungan yang konduktifnya. Biasanya fungsi yang ingin dicampai dalam menciptakan peraturan adalah terciptanya lingkungan yang kondusif. Maksudnya adalah agar orang-orang yang berada dalam lingkungan ini dapat mendapatkan atau menjalankan ketertibaan dan keteraturan dalam bertingkah laku. Supaya tidak ada yang dirugikan baik itu orang, organisasi, maupun instansi. Selanjutnya kita akan lihat aspek-aspek yang membentuk disiplin kerja itu sendiri. Menurut Crowe disebutkan aspek-aspek yang biasa diperhatikan dalam disiplin kerja yaitu berkaitan dengan pertama, kesadaran. Ini merupakan sikap pakaan terhadap objek atau situasi dan masalah yang diimplementasikan dalam bentuk mematuhi berbagai aturan serta secara sadar bertanggung jawab dan dilaksanakan tanpa paksa. Yang kedua, pemahaman merupakan kemampuan untuk memberikan batasan atas dasar pengertian yang menuntut adanya kemampuan untuk menghubungkan antara pengalaman yang melalui dengan sikap yang berani dalam menyelesaikan atau menanggulangi berbagai khabatan, terutama dalam khabatan kerja. Yang ketiga, aspeknya yang membentuk disiplin adalah keterampilan. Ini merupakan bentuk kecekatan, kemahiran, dan kebiasaan seseorang yang karena keterampilan itu dia berdisiplin sehingga menghasilkan sesuatu yang terbaik. Selanjutnya, apa saja yang mempengaruhi disiplin kerja. Menurut Singo Debenjo, ada beberapa faktor yang menjadi tolak ukur. Apakah peraturan dapat ditaati oleh karyawan atau tidak. Dan apa saja alasannya sehingga karyawan tidak menanti peraturan. Faktor tersebut adalah besar kesilnya pemberian kompensasi. Tentunya, dengan pemenuhan pemberian kompensasi dari perusahaan biasanya akan menjadikan karyawan lebih loyal pada perusahaan. Hal ini dikarenakan karyawan merasa haknya telah dipenuhi. Dan perusahaan telah memenuhi janjinya, maka karyawan akan memiliki rasa atau memiliki kewajiban untuk melaksanakan berbagai tata tertib peraturan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, ada tidaknya keteladanan dari pimpinan perusahaan. Dalam penegakan kedisiplinan, biasanya karyawan akan melihat contoh apakah tata tertib itu dipatuhi juga oleh orang yang menjadi pimpinan perusahaan maupun lingkungan. Yang ketiga, ada tidaknya peraturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. Peraturan pasti ini mendorong untuk teraksanakan kedisiplinan. Tentunya hal ini menjadi kewajiban bahwa keberadaan peraturan tertulis ini disahkan oleh pihak-pihak tertentu dan menjadi pendomaan perilaku karyawan selama bekerja di lingkungan kerja. Yang keempat, keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan seperti adanya sanksi. maka akan memberikan rasa keadilan. Dan ini harus ditegakkan oleh pimpinan. Yang kelima, ada tidaknya pengawasan dari pimpinan. Segala bentuk pengawasan dari pimpinan ini menjadi peran utama yang akan menjadikan arah kebijakan perusahaan ini selalu dipatuhi oleh karyawannya. Yang keenam, ada tidaknya perhatian kepada karyawan. Jika pada sebelumnya perusahaan memberikan perhatian pada kondisi sebelumnya perusahaan lebih memberikan perhatian kepada karyawan, maka karyawan tersebut akan memberikan umpan balik berupa loyalitas kepada perusahaan. Termasuk dalam mematuhi tata tertib karena segala yang diinginkan sudah tercapai dan balasannya adalah dengan mengikuti peraturan atau tata tertib yang dibuat perusahaan. Yang ketujuh, diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. kebiasaan positif yang mungkin diterapkan dalam lingkungan kerja biasanya dengan membentuk karakter saling hormati lalu juga mengikut sertakan karyawan dalam berbagai acara ataupun aktivitas lalu tidak memberikan batasan jabatan di luar jam kerja. Hal ini akan melahirkan kondisi di mana dengan penegakan kedisiplinan ini perusahaan menjadi ikut bertanggung jawab untuk menjaga ketatriban di lingkungan kerja. Karena setiap aspek yang memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan kedisiplinan seperti pimpinan yang menjadi pengawas dan pelaksanaan kebijakan maka karyawan pada posisi ini adalah sebagai pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Kedisiplinan akan tercapai jika hak pihak-pihak tersebut mau untuk membuat citra yang baik untuk pandangan dalam perusahaan atau sesama karyawan maupun juga pandangan di luar perusahaan. Hal ini untuk membangun kepercayaan dari masyarakat. Selanjutnya kita akan lihat pendekatan disiplin kerja. Ada pendekatan disiplin kerja modern, tradisi, dan pendekatan disiplin yang bertujuan. Dalam konteks pendekatan disiplin modern, ini mempertemukan sejumlah keperluan atau kebutuhan baru di luar hukuman dengan asumsi bahwa disiplin modern merupakan satu cara tersendiri untuk menghindarkan dari hukuman secara fisik yang tentunya melindungi tuduhan yang benar untuk diteruskan pada proses hukum yang berlaku. Tapi di sisi lain juga terhadap keputusan-keputusan yang tidak benar atau semuanya terhadap kesalahan atau prasangka harus diperbaiki dengan mengadakan proses penyuluhan dengan mendapatkan atau memperoleh fakta yang benar. Pada disiplin modern juga di sini dalam hal melakukan protes terhadap keputusan yang berat sebelah terhadap kasus disiplin yang diterapkan secara menyeluruh. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan tradisi dengan tradisional dengan memberikan hukuman. Disiplin dilakukan oleh atasan kepada bawahan dan tidak pernah ada peninjauan kembali terhadap keputusan tersebut. Disiplin merupakan hukuman atas pelanggaran dipersepsikannya begitu. Lalu pengaruh hukuman untuk memberikan pelajaran kepada pelanggar maupun ke pegawai lainnya. Peningkatan perbuatan pelanggaran diperlukan hukuman yang tentunya lebih keras dan pemberian hukuman terhadap pegawai yang melanggar kedua kalinya harus lebih berat. Yang ketiga pendekatan disiplin yang memiliki tujuan. Disini disiplin kerja harus dapat diterima dan dipahami oleh semua pegawai. Disiplin bukan merupakan hukuman tetapi merupakan pembentuk perilaku dengan tujuan perubahan perilaku yang lebih baik sehingga pegawai lebih bertanggung jawab terhadap perbuatannya. jadi kedisiplinan pada hakikatnya merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Ini merupakan fungsi operatif MSDM yang sangat penting disiplin. selanjutnya kita akan lihat di indikator ini ada delapan indikator kedisiplinan dalam konteks tujuan dan kemampuan peladan pimpinan balas jasa keadilan pengawasan melekat sanksi hukum ketegasan dan hubungan kemanusiaan. Indikator kedisiplinan pertama dilihat dari tujuan dan kemampuan. Ini di sini pemimpin harus membuat tujuan yang jelas yang tentunya dapat dicapai oleh karyawan dalam pemenuhannya. Yang kedua teladan pimpinan yang berperan sangat penting dalam menciptakan kedisiplinan itu sendiri dimana perilaku pimpinan harus mencerminkan tata tertib yang dikerjakan supaya jadi contoh dalam melaksanakan tata tertib ini. Yang ketiga balas jasa balas jasa ini akan membuat karyawan lebih loyal terhadap perusahaan dan karyawan merasa senang dalam melaksanakan tata tertib yang keempat keadilan perusahaan tidak membatasi jabatan dalam melaksanakan tata tertib yang ada seperti manajer hanya membuat tata tertib saja tapi tidak mau melaksanakan intinya dengan konsep keadilan dalam perusahaan ini merupakan indikator disiplin sudah dilaksanakan di semua serata karyawan waskat atau pengawasan melekat ini secara efektif akan mampu menunjukkan kedisiplinan karyawan dalam pelaksanaan tata tertib pengawasan menjadi indikator untuk keberhasilan pencapaian kedisiplinan sanksi hukum indikator selanjutnya yang pada posisi per ini semua orang juga memungkinkan melanggar peraturan tetapi tentunya akan mendapatkan sanksi supaya ada efek jera dari pelanggaran tersebut semakin berat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tertentu maka akan semakin berat juga hukuman yang ketujuh ketegasan pimpinan harus tegas dalam melaksanakan kedisiplinan bagi siapapun karyawan yang melakukan pelanggaran harus dihukum sesuai dengan kesepakatan hukuman yang sudah dibuat dan yang terakhir hubungan kemanusiaan yang harmonis yang tercipta antar karyawan akan menciptakan pula ketertiban dan kenyamanan dalam lingkungan pekerjaan demikian pembahasan disiplin kerja kali ini mudah-mudahan bermanfaat kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati